Tentunya dengan rangkaian yang sangat sederhana seperti ini, teman-teman semua jadi bisa mengatur cahaya dari sebuah lampu LED sesuai keinginan teman-teman ya. Oke dan bagaimana cara untuk pembuatannya? Simak saja videonya sampai selesai. Pertama-tama teman-teman harus sediakan satu buah potensio dengan nilai 20 kilo ya. Dan berikutnya satu buah transistor TIP41 jenis NPN. Oke langsung saja kita pasang transistornya seperti ini ya teman-teman. Untuk kaki emitter atau kaki nomor 3 dari transistor dipasang di kaki nomor 1 dari potensio ya. Seperti ini teman-teman perhatikan. Lalu berikutnya sediakan juga satu buah resistor dengan nilai 10 kilo ohm. Dan pasangkan resistornya di kaki nomor 2 dari potensio ya. Oke seperti ini. Dan ujung yang satunya lagi dari resistor masuk ke kaki basis atau kaki nomor 1 dari transistor ya. Oke teman-teman seperti ini bisa diperhatikan. Dan sekarang kita kasih supply tegangan 12 pol DC ya. Ini yang berwarna hitam adalah negatif masuk di kaki nomor 1 potensio. Dan yang berwarna putih ini adalah positif ya. Masuk di kaki nomor 3 dari potensio. Oke dan disini saya sudah sediakan juga lampu LED 12 pol DC ya. Dan kalau teman-teman ingin membuat lampu seperti ini bisa klik di pojok kanan atas sini ya teman-teman. Disitu saya sudah pernah membuatkan video tutorialnya. Oke langsung saja kita pasang ya. Untuk bagian positif dari LED masuk di bagian supply 12 pol juga dari kaki nomor 3 potensio ya. Dan untuk yang negatifnya masuk di bagian kolektor dari transistor atau kaki nomor 2 dari transistor. Nah ini sudah jadi rangkaiannya seperti ini ya teman-teman. Ini sangat mudah sekali. Oke sekarang tinggal kita tes saja ya. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Seperti ini ya bisa teman-teman lihat. Dan kalau menurut saya ini sangat cocok sekali digunakan untuk lampu tidur ya. Karena teman-teman bisa mengatur kecerahan cahayanya sesuai dengan yang teman-teman inginkan ya. Oke dan ini sangat mantap sekali ya teman-teman. Dan kalau teman-teman ingin membuatnya di rumah silahkan saja dicoba ya teman-teman. Karena di channel ini tidak ada rekayasa sama sekali. Juga tentunya rangkaian ini hemat energi ya teman-teman. Karena rangkaian ini hanya disupply dengan baterai 12V saja ya. Oke mantap teman-teman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan seperti biasa jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari SC Electronic. Dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.